Saya mau belajar untuk tahu di Bingbon berapa jumlah yang bisa kita withdrawal jadi kita perginya ke aset disini nah kita bisa melihat ini fund account ini fund account yang biasanya bisa di withdrawal untuk ke wallet saya dimana nanti saya akan transfer ke kalian nah kalau yang di standard account ini ini yang lagi dibuat muter gitu nah kalau kalian lihat disini USDT account itu position marginnya 906 dan available marginnya 1300 ini artinya uang yang dibuat main itu adalah 906 yang 1300 ini sedang nganggur gitu teman-teman jadi kalau misalnya saya mau menarik semua uang saya saya gak bisa menarik 2000 lebih saya harus cuma bisa menariknya 1300 aja karena yang 900 nya masih diputer buat main kalau misalnya kalian mau menarik semuanya maka kalian harus menunggu posisinya disini selesai ini semuanya ke close selesai baru kalian bisa menarik full uang kalian 2000 something itu nah kalau misalnya kalian mau mengambil uang kalian terus gimana ada 2 opsi yang bisa kalian lakukan yang pertama adalah kalian close semua transaksi disini sebaiknya di close yang profit ya karena kalau yang gak profit nanti suatu hari dia juga diharapkan jadi profit dan biasanya sih dengan kemampuan trader-trader profesional disini jatuhnya semuanya profit nah jadi kalian bisa close manual setelah close untuk memastikan bahwa dia tidak terjadi transaksi lagi kalian bisa klik ke sini ke account manage copy trade lalu kalian edit dan kalian klik stop copying semua tradernya sehingga tidak akan ada transaksi terbuka lagi dengan begitu maka uang kalian akan bisa kalian withdraw disini paham ya nanti kalau misalnya suatu hari kalian mau main lagi kalian tinggal follow link-link yang sudah saya berikan kalian klik satu persatu lagi seperti dari awal untuk tingkat keamanan yang seperti saya berikan disini saya ada floating loss 75 dolar tapi saya juga santai aja karena ini nanti juga akan terplus dengan nilai yang positif kalian lihat adalah history saya disini semuanya positif nah ini loss 1,5 dolar dari kanggeri terus kanggeri juga loss lagi tapi dia setelah loss pun dia masih ada win 54 jadi setelah dikurangin lossnya pun saya masih menang gitu ya kan dia 54 dikurangin 0,01 dikurangin 0,05 saya masih cuan dan masih banyak juga yang hijau nah ini yang merah siapa ini dia merah dan ini juga merah tapi di bawah dia udah profit nah ini profitnya 4 dolar dia ruginya 3 dolar sama ini tapi untungnya segini jadi kurang lebih kayak gitu ya jarang yang bisa sampai loss parah kecuali memang tradernya lagi ngawur gitu kira-kira gitu penjelasan saya untuk kalian yang mau withdraw dan bingung jumlah berapa yang bisa kalian withdraw yaun puking jumlah berapa yang bisa youaselah